Entah kenapa ya, kadang kalau gue pake baju itu ya di spiral abis ini tuh Entah mau di steam kayak baju nih lo ya Aku merasakan hal yang hampa ketika aku pake baju Terkadang aku sering kena stagger dan itu nganggu banget asli sumpah Dan yang gue gak suka sama baju ini ya Daripada si Yao Yao itu, itu dia energinya itu bener-bener sangat gede banget cuy Mana bajuku? Like literally it's big boy 80 energi itu ya Gak kecil bro, besar Dan healingnya juga ya Entah kenapa aku tidak merasakan healing yang bener-bener sangat Outperform dari Yao Yao gitu Aku ngerasain kayak gitu loh Kenapa ya? Daripada aku pake baju, aku masih prefer pake Yao Yao deh Selama dalam pertarungan untuk khusus kayak apa ya Satu fase doang gitu Aku merasakan kayak gitu loh Entah menurut kalian gimana ya Ini gue pake start kayak gini ya Pake sacrificial bro Karena aku gak punya weapon lagi Weapon-papunnya sudah direbutin Charlotte ya Sorry banget Dan tempernya gue pakein new blade So that's kind of really bad moment ya Gue pake diput Karena kalau aku pake 2 set Yang HP-HP itu gue gak punya cuy Walaupun gue punya ya Itu susah ada penuh Tuh ada yang rekomendasiin diput kok Ya terkadang artifact ku ampas ya gitu Ini sebenarnya masalahnya di energy regeneration aja sih ini Sisanya bagus Soalnya artifact ku buduk ini guys Sumpah guys Kapan aku dapet arti bagus ya Overall karakter ini tuh kayak gimana ya Aku memasakkan kayak karakter di beberapa tim Tapi kalau grafit tenang aman Aku sudah cepat pake kencing agrafit ya He's very good ya He's very good Dia bener-bener kebantuan Karena dia aplikator agrafitnya Dendro tuh gak terlalu valuable to throw agrafit Soalnya kita butuh elektronya biar selalu tetap disitu terus Nah tapi si baju ini tuh sudah melakukannya dengan terbaik Kayak yao-yao lah jatuhnya Mereka perannya gak beda jauh dengan yao-yao Tapi gue suka sama si baju ini Dia ada buff yang bisa meningkatkan agrafit juga Tapi harus ada skip berapa total HP gitu Tapi sebenarnya ini opsional guys Peningkatannya setiap HP itu Banding dengan banding itu gak terlalu Gak terlalu besar signifikan lah katanya Tapi ini sebagai bonus aja Karena gak sekuting Dan juga performa dari si yao-yao Kalau gue bandingin ya Kalau untuk nih lo belum Aku masih prefer gue pake ini yao-yao Tapi inget Ini tergantung dari berapa waktu yang kamu ngelakuin Jadi kalau triple dendronilo belum contohnya ya Kalau lawannya adalah full hydro Aku masih prefer kayaknya baju deh Ya aku ngerasain kayak gitu Cuman aku belum pernah ngereset sampe situ Soalnya saat itu aku gak punya baju temen-temen Jadi aku gak bisa ngetes seberapa potensi dia ini sebenarnya Kalau lo pengen naikin talentnya Aku sarani naikin ini sama ini aja Soalnya performa dia itu bener-bener bagus disini doang Sisanya ini gak usah dinaikin Jadi ya begitulah guys Itu pendapatku tentang baju ya Aku gak tau di tim-tim lainnya Kayak katanya bagus di new blade Itu belum pernah gue coba Tapi aku ngerasa kayaknya hampa deh Aku pake new blade disini Baju di tim new blade itu aneh katanya Tapi katanya bagus ya nanti aku cobalah Cuman kalau spread bagus kok Tenang Jadi kalau dia spreadnya kayak si Nah ini bagus ini Bisa dibilang Triple consecutive dendron spread Satunya nambah spread damage Satunya nambah elemental mastery Ini sebenarnya ya Kalau 4 setnya di put ini sebenarnya tuh West of resource Tapi sebenarnya ini tuh Tujuannya enaknya 4 di put itu Satunya itu kalau misalnya nahhide sudah expire Elemental skillnya Baju bisa mengakumulasikan untuk Bisa melakukan di put Tapi kayaknya aku gak tau kalau untuk AOE content lah Aku gak tau karakter lain gimana ya Aku ngerasain kayaknya hampa aja gue pake Baju tuh Kalau pake ini lo belum ya Tapi overall ini karakter bagus Tapi kalau untuk seperti gue bilang tadi Seperti baju kubuh pakein agrafat kecingnya Ini bagus Bagus banget Aku sudah coba demiknya naik berapa ya Sekitar berapa ribu ya Tapi aku bener-bener ngeliat penaikan demik Bisa dibilang ini baju bener-bener alternatifnya si nahida Nahida bisa masuk kesini Ada yang bilang nahida di kopon dengan kecing tuh agak susah Nah baju solusinya disini Itu yang membuat gue suka dari si sini Kalau gitu ya pake team yang bener-bener lo suka Contohnya kalau disini bawahnya kan Pake yae contohnya Yae hyperbloom Disini kita pake yae Nahida yae sama yae Sudah dapet ini Kalau misalnya detrem simu gak punya gitu Ya bisa dibilang alternatif lah Baju gini Kalau dibilang kekurangannya ada Sama tadi seperti gue bilang Energinya hungry but Maka dari itu gue pake sacrificial disitu Untungnya gue dapet cuy Kalau gue gak dapet Kayaknya aku pake weapon other quality story Kayaknya Yang bintang 3 itu Itu aja guys kayaknya konten kali ini ya Pendapatku tentang baju ya Bagaimana menurut kalian tentang ini Bagaimana menurut kalian